Pemirsa inilah news update, gelombang tinggi yang terjadi di perairan utara Jepara membuat otoritas perairan Jepara Karimun Jawa menutup jalur perairan. Buruknya cuaca juga membuat satu kapal tanker dan lima takbot beserta tongkang harus berlindung di Pulau Panjang Jepara. Sejak dikeluarkan perakhiran cuaca oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika sejak 1 Januari 2019 lalu, kapal penyeberangan Jepara Karimun Jawa ditutup. Pihak siah bandar Jepara mengeluarkan larangan untuk kapal yang memiliki batas atas air kurang dari 2,5 meter. Mengingat ketinggian gelombang berada di kisaran 1,5 hingga 2,5 meter dengan kecepatan angin lebih dari 23 knots. Buruknya cuaca laut juga memaksa kapal-kapal berukuran cukup besar harus berlindung di Pulau Panjang Jepara. Ketinggian gelombang dari BMKG 2,5 sampai 3,5 meter di perairan utara Jawa atau seberang Karimun Jawa. Jadi untuk kapal feri sementara ditunda sampai dengan keamanan atau bisa dilayari dengan aman. Berarti untuk pelayanan Karimun dihentikan nggak lah ya? Pelayanan Karimun bukan dihentikan, ditunda sampai dengan waktu yang atau dengan keamanan kita memadai.